Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri atas kasus dugaan suap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Surat ini jadi salah satu syarat bagi Presiden Jokowi Dodo memberhentikan Ketua KPK. Dalam keterangannya, staf khusus Presiden Jokowi Dodo Ari Dipayana menyebut Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Ketua KPK Firly Bahuri pada kamis sore sekitar pukul 17.00. Rancangan keputusan Presiden pemberhentian sementara Ketua KPK telah disiapkan dan akan segera diajukan kepada Presiden pada kesempatan pertama. Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Ketua KPK Bapak Firly Bahuri pada hari kamis sore. Pukul 17.00 WIB di Sekretariat Negara. Nah setelah menerima surat pemberitahuan itu, Kementerian Sekretariat Negara telah menyiapkan rancangan kepres pemberhentian sementara Ketua KPK dan juga penetapan Ketua Sementara. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo merespon penetapan status tersangka Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpu. Jokowi menegaskan, semua pihak harus menghormati proses hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ades Afri Siman Juntak menuturkan status Firly sebagai tersangka berlagu sejak Rabu 22 November 2023 pukul 19.00 WIB. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara. Tim Liputan Kompas TV Lebih lengkap soal istana, sudah menerima surat penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri atas kasus dugaan suap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Informasinya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia. Dipo, jadi kira-kira kapan Presiden ini akan menerbitkan kepres pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Kapan Presiden akan menentangani keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Ini bisa dilihat dari dua sisi. Pas kalisan juga sedara pertama adalah dari agenda Presiden itu sendiri. Saat ini, pada pagi hari tadi, Presiden masih berada ataupun melakukan kunjungan kerja di Papua Barat dengan meresapkan proyek strategis nasional Tangguh Tren 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat. Dan informasi yang kami peroleh bahwa nanti pada siang hari ini, Presiden akan bertolak ke Kalimantan Barat untuk kemudian menghadiri salah satu acara yang diinisiasi oleh HMI. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa Presiden baru akan bertolak ke Ibu Kota DKI Jakarta setelah melakukan kunjungan kerja dari Kalimantan Barat dan akan tiba di Istana Negara Jakarta ini pada malam hari nanti. Nah, kalau kita lihat dari agenda Presiden, ada kemungkinan bahwa Presiden akan menandatangani keputusan Presiden tersebut pada malam hari ini juga. Karena informasi yang kami peroleh dari Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dipayana, menyebutkan bahwa Presiden nampaknya akan segera mungkin langsung bertolak menuju ke Istana Negara Jakarta untuk kemudian tidak berhenti untuk melakukan agenda kenegaraannya. Salah satunya adalah menandatangani keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian itu juga perspektif kedua yang dapat kita lihat karena dikonfirmasi secara langsung oleh Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dipayana, yang tadi pagi sempat kami wawancarai secara langsung. Karena kalau kita dalami secara lebih detail gitu ya, dari Kementerian Sekretariat Negara sendiri sudah menyiapkan rancangan keputusan Presiden yang isinya memuat dua hal. Yang pertama adalah pemberhentian sementara Ketua KPK Firi Bahuri dan yang kedua adalah penetapan Ketua Sementara KPK. Nah, dua hal ini yang tercantum di dalam keputusan Presiden seperti yang tadi kami sebutkan akan langsung ataupun akan segera mungkin ditandangani oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden pada malam hari nanti. Artinya, pada akhir pekan ini ataupun pada pekan depan status dari Firi Bahuri ini dapat dikatakan sudah hampir dapat dipastikan ini akan diberhentikan secara sementara sebagai Ketua KPK dan tentu nanti akan ada Ketua Sementara KPK yang baru yang nanti akan dipilih secara langsung ataupun ditetapkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Pak Skalis. Kira-kira, Dipo, langkah apa yang akan dilakukan istana setelah menerima surat penetapan tersangka Ketua KPK Firi Bahuri ini? Ya tentu langkah pertama adalah sebenarnya tidak jauh berbeda dari pertanyaan pertama Anda yakni adalah Kementerian Setelah Negara atau istana ini akan mengeluarkan keputusan Presiden yang akan ditandatangani secara langsung oleh Presiden. Tadi seperti yang kami sebutkan memuat dua hal yang pertama adalah pemberhentian Sementara Ketua KPK Firi Bahuri dan juga penetapan Ketua Sementara KPK yang baru. Nah kita dapat mengacu kedua hal ini yang termaktub di dalam keputusan Presiden melalui Undang-Undang ataupun Perpun Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 33A tepatnya adalah ayat 4 gitu ya. Di situ tertulis bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Sementara Pimpinan KPK ini ditetapkan secara langsung oleh Presiden. Artinya Presiden memiliki hak prerogatif secara utuh untuk kemudian memilih siapa nantinya Pimpinan KPK Sementara yang akan memimpin lembaga antiraswa ini untuk tentunya bekerja memberantas korupsi di Indonesia termasuk juga pemberhentikan Sementara Ketua KPK. Dan yang menarik adalah ketika kita berbicara terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ada kalimat pemberhentian Sementara. Itu juga yang tertuang di dalam keputusan Presiden karena pemberhentian Sementara ini dilakukan ketika Ketua KPK ataupun Pimpinan KPK ini masih berstatus sebagai tersangka. Sementara pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 32 Ayat 1D Ketua KPK ataupun Pimpinan KPK dapat diberhentikan secara utuh ataupun secara total ketika status hukumnya ini sudah berubah menjadi terdakwa. Artinya ada perbedaan. Untuk saat ini pemberhentiannya masih berstatus Sementara tetapi ketika nantinya proses hukum berlangsung untuk Filih Bahuri nanti tentu ketika kita tidak berani aneh tetapi ketika memang nanti misalnya Filih Bahuri ditetapkan sebagai terdakwa disitulah nanti Presiden akan memberhentikan secara utuh Filih Bahuri sebagai Ketua KPK. Dan dalam Pasal 33 Ayat 1 nantinya calon pengganti pimpinan KPK ini akan diusulkan Presiden ke DPR. Sementara Ayat 2 nya tertulis bahwa calon pengganti pimpinan KPK dipilih dari calon pimpinan KPK yang terpilih ataupun yang mengikuti proses seleksi sebelumnya. Artinya nama-nama yang sempat masuk ke dalam bursa pimpinan KPK ini akan kembali menyeruak ketika nantinya memang status Filih Bahuri sebagai terdakwa dan kemudian nanti Presiden akan menetapkan pimpinan ataupun anggota ataupun komisioner KPK yang baru. Nah artinya kalau kita melihat dari susunan pimpinan KPK saat ini ada 4 nama yang tentu akan dipilih oleh Presiden salah satunya sebagai Ketua Sementara KPK. Kita tahu ada 4 nama lainnya yang termasuk ke dalam anggota ataupun komisioner KPK yang pertama adalah Alexander Marwata, Nurul Gufron, Nawawi Pomolango dan juga Johanis Tanah. Tadi kami sempat mengonfirmasi apakah Presiden sudah mengantongi salah satu nama. Koordinator stafsus Presiden enggan menjawab hal tersebut dan mengatakan bahwa seluruhnya merupakan hak renegatif Presiden tetapi kalau kita melihat dinamiknya tentu pada pekan depan seperti sudah akan ada ataupun pada malam hari ini sudah akan ada nama yang kemudian dipilih Presiden untuk menjadi Ketua Sementara KPK untuk menggantikan posisi Filih Bahuri yang diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK karena terjerat kasus hukum. Dipunur Bahagia, terima kasih melaporkan langsung dari Istana Presiden Jakarta.